Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan sahabat Eka Kali ini saya mau Unboxing paket ini ya Paket saya kedatangan paket Pompa Sumi Serbel Apa ya Pompa air mini ya Pompa air mini DC Ini tertulis disini DC 12V 4,2W Bruteless Jadi dia gak pake arang Disini tertulis 12V 4,2W Dia katanya Itu bisa nyala Dengan tegangan 5V Saya penasaran ini Karena pompa Mini saya yang lama itu Rusak untuk pompa air hidroponik Ini adalah pompa air Masih nyala Tapi tegangannya harus tinggi Padahal dia hanya tertulis 3,5V Sampai 9V Tapi dia dikasih 5V gak mau nyala Karena ini udah lama Untuk dalemnya Ini seperti ini Pompa yang lama saya Yang udah Agak error Masih bisa nyala Cuman harus tegangannya Harus full Dia baru bisa muter Dalemnya begini Dalemannya begini Saya tinggalkan saja Ini pompa lamanya Saya review pompa yang baru datang Ini dapatnya paketnya begini Kotak kecil Ini dapat untuk Mengikat Ngemur Dimur Bisa pakai mur Saya penasaran Coba beneran apa Dia 5V bisa nyala Disini harusnya Padahal 12V Oke Untuk mengetesnya Saya harus buka ini Kabelnya Oke Sudah saya buka Saya disini Sudah mempersiapkan Adapternya Adapternya Ini 5V Tapi gak tepat 5V Penasaran Ingin tahu Dalemnya Oh iya Ini biar awet Sebelum dipakai Sebelum dipakai Itu Dikasih Vaseline dulu Jadi gak cepat Karatan Pompanya Lebih awet Ini cocok Banget Untuk solar cell Untuk yang tipe ini Solar cell Yang Outputnya Itu 7V Yang tanpa Beban Itu bagus Banget Pakai ini Baiklah Ini dalamnya Begini Oh iya Mau saya kasih Vaseline dulu ya Ya Ini ada Magnetnya Hanya seperti ini Dalemnya Nah yang belakang Yang ada kabelnya Ini dicor Jadi gak bisa Di apa-apain Saya kasih Vaseline Vaseline nya itu Vaseline yang benar-benar Encer Vaseline yang Gak lengket Kalau Vaseline lengket Itu nanti pengaruh Keputaran dinamonya Untuk Vaseline Untuk Vaseline ini Ada di Toko Eka Kebumen Bisa membelinya ya Silahkan Di Toko Eka Kebumen Ada di Shopee Tokopedia Bukalapak Ada Ini Kasih Vaseline ini Bentar Tarik dulu Oke Ini yang dikasih Vaseline Besinya Ini biar gak Cepat karatan Ini karena Besinya Bukan stainless steel Beneran ini Tau stainless steel Apa bukan Soalnya Biasanya cepat Karat Yang model begini Ininya Kasih Vaseline Oke Masukkan Ini akan Nanti lebih lancar Lebih awet Gak cepat rusak Coba ya Kasih tegangan 5V Ini tertulis 5,8 5,81 ya V Tapi ini Ampernya kecil Hanya 1 Amper Baik Saya tes ya Muter apa enggak Ternyata Bener muter Kawan Ini Kasih 5V Coba tegangan Saya naikkan Menjadi 12V 11,9 Oke Anggep aja 12V Bagus banget Penceng Puterannya Nanti coba Kasih 5V Dia Bisa gak Menyemburkan air Saya pasang lagi Tutupnya Sudah saya kasih Vaseline Saya pasang lagi Oke Saya jelupkan ke air Saya kasih Tegangan 5V Bener Apakah Dia bisa Mengeluarkan air Kenceng juga Terlihat ya 5V Apakah Nggak ada 5V 4,9 Kenceng Ini Wah Recommended Bagus buat Pompa hidroponik Buat pompa oli Juga bagus Coba saya naikkan Tegangannya Ya Push Tambah kenceng Naikkan lagi Ini hanya 7V Segini Gedenya Naikkan lagi Push Gila Bener Mantap Recommended Ya Bagus Sekali Ini Gak usah Saya pakai Karena Disini Sudah ada Voltmeter Ampermeternya Ada Oke Ini Mau saya pakai Buat Pompa Tanaman Hidroponik Saya Lagi Nyoba Oke Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Klik Like Subscribe Dan Komen Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh